Hai guys, eh kalian ini selain cakep ternyata pinter juga ya? Ya maksudnya pinter ngedit aja sih? Ups, sorry canda ya guys? Nah, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang akan gue bagikan kali ini, oke? Game-nya yaitu top 7 game TPS mode APK terbaik di Android Graphic HD 2021 versi Top Game ID. Game TPS alias third person shooter adalah sebuah game tembak-menembak dengan gaya sudut pandang orang ketiga, di mana di dalam gamenya, kalian akan dibebankan dengan beberapa tugas dan misi yang harus kalian selesaikan. Apalagi gamenya sudah dalam versi mode APK, sehingga saat kalian memainkan gamenya, kalian akan dimudahkan. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya apa saja mode di dalam game-gamenya, mendingan kalian simak video ini sampai selesai, oke? Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan setiap gamenya, tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys, let's go! Dead John Action TPS Eh guys, kebayang nggak kalau ada pajak jomblo APBN negara segimana naiknya? Hahaha, saking banyaknya itu guys? Yaudahlah, nggak usah dipikirkan, mendingan kalian mainkan saja game Dead John Action TPS ini di perangkat kalian masing-masing. Game ini merupakan sebuah game TPS yang memiliki kualitas grafis 3 dimensi realistis, dengan sistem kontrol generasi terbaru yang akan memudahkan kalian ketika memainkan gamenya. Ditambah, gamenya sudah dalam versi mod Unlimited Coins dan Diamond, sehingga di awal permainan, kalian bisa membuka dan membeli item-item serta beragam senjata lainnya tanpa harus kebingungan sumber daya yang kalian miliki. Selain membeli, kalian pun bisa meningkatkan setiap senjata yang kalian miliki, sehingga kalian akan dengan mudah memenangkan setiap pertandingan yang kalian ikuti di dalam game yang satu ini. Bertahan sampai akhir dan sesuaikan opsi grafik sesuai dengan perangkat yang kalian miliki. Apalagi, gamenya juga memiliki size permainan yang tidak terlalu besar, yakni hanya 309MB saja. Apalagi, gamenya juga memiliki mode permainan offline, sehingga bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun. Oke guys? Mindsell Adalah petualangan orang ketiga yang bisa kalian mainkan dengan mudah di perangkat mobile. Nah guys, gamenya didasarkan pada alur cerita seorang tokoh protagonis yang dijadikan bahan eksperimen ilmiah. Tetapi, dia tidak tahan dengan nasib seperti itu sama sekali, sehingga mengharuskan dia keluar dari kondisi ini. Namun, dalam mencari jalan keluar, dia harus mengingat apa yang terjadi padanya dan bagaimana dia bisa mencapai tempat tersebut. Namun, game ini memiliki size permainan yang cukup besar, yakni 523MB saja. Namun, tentunya, gamenya juga bisa kalian mainkan secara offline, sehingga bisa kalian mainkan tanpa harus terbebani dengan koneksi internet yang kalian miliki. Di dalam gamenya, terdapat cerita yang menarik dengan dialog, karakter, dan teka-teki, serta kampanye yang penuh intrik dan pertempuran. Terdapat berbagai lokasi musuh dan boss. Oh ya, yang harus kalian ketahui, game yang gue bagikan kali ini sudah dalam versi mod APK, sehingga akan memudahkan kalian saat memainkan gamenya, meskipun kalian pertama kali memainkan game yang satu ini. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Zombie City Survival Kenapa zombie nyerangnya rame-rame? Karena kalau mereka nyerang sendirian, bukan zombie, melainkan jomblo. Haduh, yaudahlah, mendingan kalian mainkan sejak game zombie yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Zombie City Survival adalah game tembak-menembak yang mengharuskan kalian mempertahankan kota yang telah diserang oleh zombie. Dimana dalam gamenya, kalian akan diharuskan tinggal di kota yang artinya cepat atau lambat, kalian pun bisa terinfeksi. Tugas kalian dalam game ini yaitu untuk bertahan hidup dari serangan zombie. Namun, untuk melengkapi sistem persenjataan, di dalam game ini kalian bisa memilih beragam macam senjata dan harus melarikan diri dari kota berbahayanya. Game tembak-menembak zombie dengan sudut pandang orang ketiga ini hadir dengan 7 bab tempur, 70 misi tempur, banyak acara khusus, dan pertempuran bonus. Ketika memainkan gamenya, kalian bisa menggunakan senjata favorit kalian yang terdiri dari 30 jenis senjata. Seperti M16, 98K, AK-47, Space AWM, dan lain-lain. Dan kesemua senjata ini bisa langsung kalian dapatkan dengan mudah meskipun kalian baru pertama kali memainkan gamenya. Wah, kenapa bisa begitu ya guys? Karena game yang gue bagikan sudah dalam versi mod APK Unlimited Coins atau Uang. Sehingga untuk melakukan semua ini, kalian bisa dilakukannya dengan mudah. Kalian juga bahkan bisa memodifikasi senjata, serta meningkatkan amunisi penembak J2 dan majalah untuk memungkinkan kalian memenangkan setiap pertempuran yang ada di dalam game yang satu ini. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Slow Flour 3 The Ribble Adalah game TPS alias third person shooter yang memiliki beragam keseruan permainan yang bisa kalian nikmati. Seperti halnya, game yang gue bagikan kali ini sudah dalam versi mod APK, sehingga kalian bisa membeli ataupun membuka semua senjata yang ada di dalam gamenya. Seperti laras panjang, pistol, pisau, dan senapan mesin. Saat kalian melakukan pembelian, koin yang kalian miliki bukannya berkurang, melainkan malah bertambah. Wah, semenarik itu loh guys. Apalagi gamenya bisa kalian mainkan secara offline, sehingga bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Ketika memainkan gamenya, kalian akan dihadapkan ke berbagai macam musuh yang harus kalian taklukan dengan berbagai macam pendekatannya sendiri. Oh iya, gamenya memiliki grafik yang kaya dan detail, serta dioptimalkan untuk perangkat modern dan lama kontrolnya yang sederhana, membuat kalian bisa melakukan kebebasan penuh ketika memainkan game yang satu ini. Oke guys? Occupation Hobinya sih sama, sama-sama suka pakai filter, dan pas ketemuan juga sama. Sama-sama kaget. Kasian kali kalian guys? Nah, udah deh, mendingan kalian mainkan game Occupation ini di perangkat kalian masing-masing. Karena game Occupation adalah game klasik tembak-menembak dengan sudut pandang orang pertama maupun ketiga yang bisa kalian mainkan di perangkat mobile. Di dalamnya terdapat dunia tiga dimensi terbuka besar dengan siklus siang atau malam dan kebebasan penuh untuk bertindak. Dan yang menarik yaitu dalam game ini seperti mode VR atau virtual reality, di mana untuk melihat ke berbagai sudut ruangan ataupun lingkungan yang ada di dalam game tersebut, kalian hanya perlu mengarahkan HP kalian saja. Tentunya hal ini sangat menarik ya guys, apalagi gamenya berada di lokalisasi Inggris, Portugis, Spanyol, dan Indonesia. Yang di dalamnya terdapat banyak misi, zombie, mutan, makhluk malam, anomali yang harus kalian tumpas agar bisa memainkan game yang satu ini dengan mudah dan lancar. Oh iya guys, yang harus kalian ingat yaitu gamenya sudah hadir dalam versi mode APK, sehingga kalian bisa melakukan upgrade ataupun peningkatan di beberapa item tanpa harus terkendala dengan koin yang kalian miliki. Dalam game ini terdapat mode permainan tambahan tanpa akhir dan auto aim atau giro aim yang membuat tujuannya lebih sederhana. Apalagi gamenya juga bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun tanpa harus terkendala dengan koneksi internet yang kalian miliki, alias gamenya bisa kalian mainkan secara offline. Unfinished Mission Merupakan game TPS yang luar biasa, Dimana dalam gamenya, kalian akan berperan menjadi seorang prajurit pemberani yang misinya yaitu untuk menyelamatkan orang tidak bersalah serta memburu musuh yang berniat mencelakakan orang di dalam game Unfinished Mission Control Teroris. Intai target dari jarak jauh, kalahkan mereka dengan tembakan yang ditempatkan dengan baik dan infiltrasi garis musuh tanpa harus mengorbankan identitas kalian. Muat senjata seperti senapan sniper, senapan serbu, senjata berat, dan granat lalu tingkatkan. Dan untuk membeli setiap senjatanya, kalian tidak perlu khawatir karena game ini sudah hadir dalam versi mode APK Unlimited Coin atau Uang sehingga untuk membelinya kalian tidak akan kesulitan. Oh iya guys, gamenya juga bisa kalian mainkan secara offline sehingga bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun. Apalagi gamenya juga memiliki kontrol permainan yang sederhana sehingga akan memberikan pengalaman bermain yang cukup menarik. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Cover Fire Dulu demi-demian, eh sekarang kok malah demikian ya? Haduh, kasihan kali nasib kalian guys. Nah, untuk sedikit menghibur, mendingan kalian mainkan saja game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing, oke? Cover Fire merupakan sebuah game TPS yang sangat menarik untuk dimainkan. Karena di dalam game ini, kalian akan berperan menjadi seorang penembak yang memimpin pasukan veteran melalui kota-kota yang dikepung musuh, padang pasir, lading yang diambil oleh gerilyawan. Di sini, kalian harus mengalahkan semua jenis musuh dan mengalahkan musuh dari pasukan sandra, terutama kalian harus bertahan di dalam game perang terbaik dengan gameplay yang eksotis untuk sekelas game mobile. Cover Fire adalah game tembak-menembak gratis, namun dalam gamenya terdapat pembelian opsional menggunakan uang sungguhan. Tapi, kalian tenang saja karena game ini bisa kalian mainkan secara offline dan dengan size game yang hanya 296MB saja. Apalagi yang harus diingat yaitu gamenya sudah hadir dalam versi mode APK Unlimited Uang, sehingga saat memainkan game ini, kalian bisa melakukan pembelian apapun yang sekiranya bisa memudahkan kalian dalam memenangkan perterangannya. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Yaps guys, itu tadi game TPS mode APK terbaik yang bisa gue bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Yapsudah, seperti biasa buat kalian yang suka dengan gamenya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Yapsudah, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamer! Yapsudah!